Kita bicara untuk bagaimana menciptakan suatu produk yang dengan istilah marketing itu Letak brandingnya itu kuat banget di publik gitu Pak Kira-kira kendalanya apa sih Pak dalam upaya untuk meramu pangan lokal Kemudian menyediakan lahan dan lain-lain Apakah selama ini pemerintah tidak hadir atau ada segregasi dengan kebijakan gitu Kurang lebih kendalanya ditemukan di lapangan seperti apa gitu Pak? Ya mungkin kendalanya di lapangan itu Kalau kita melihat ke belakang itu kemungkinan Karena ada sumber-sumber alternatif bahan penjara itu yang lebih mudah Seperti timah tadi, mungkin singkelau Jadi mereka tidak berfokus pada untuk ketahanan pangan tersebut Untuk menyediakan produk Jadi ke depan mungkin kita bisa bangun kluster itu tadi, model kluster Jadi berbasis kluster, singkong, talas, tanaman kilor, kopi, dan lain sebagainya Sehingga produk OKM tersebut bisa di dukung sumber bahan bakunya Baik Bang Narman, kita telah dihadirkan ini berbagai macam produk-produk lokal Bang Ini produk telah melalui proses engineering Bukan hanya ditanam dari agi kultural gitu Jadi luar biasa semangat mereka ini untuk membangkitkan produk lokal gitu Bang Narman Cuma sekarang ini kendala mereka tadi terkait dengan rekrutmen Orang yang ingin berkipra di sektor yang berkandutan ini Terus kemudian dari segi